What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Yang membuat ini adalah start terbaiknya Lakers dari tahun 2010 Lalu LeBron James pun mencatat triple-double dengan 21 poin, 11 rebound, dan 13 asis Ini pertama kalinya di pemain Lakers saling berhasil melakukan back-to-back triple-double sejak Lamar Odom Jadi ini bener-bener sejarah mudah lama nih akhirnya dipicahkan oleh LeBron James Tapi yang pasti kita sebelum memain Lakers, gue mau bilang defensive Lakers luar biasa sih Itu yang paling stood out kepada gue Mereka ini karena nomor 2 defensive ratingnya di NBA Di belakang Utah Jazz Ini defensive ratingnya kenapa bisa bagus menurut gue ini sentuhannya Coach Frank Vogel Kalau boleh kita ingat tahun 2012 mungkin atau 2011 ya Itu Frank Vogel merubah karakteristiknya Pacers Itu menjadi tim yang defense banget pokoknya Karena dia bawa itu ke Los Angeles Lakers Dan para pemainnya pun mengambil chance tersebut Kita tahu ada beberapa pemain defense yang hebat di sini ya LeBron James, Dwight Howard, Anthony Davis, Danny Green, Avery Bradley Itu semua defensive specialist juga di NBA ya Jadi bener ini sekarang membuat Lakers bisa berhasil di awal musim ini sih Dan ini sesuai ekspektasi gue Apalagi kita tahu juga ada masuk kayak Anthony Davis, Avery Bradley, Danny Green, Dwight Howard Ini bener-bener memberikan boost kepada offense-nya Los Angeles Lakers juga defense-nya Ini kita baru boleh bilang juga Karl Kuzma baru balik Belum balik, ntar masih ada region round Jadi ini masih belum full squad misalnya Lakers ya Karl Kuzma walaupun tadi ada buzzer-bitter juga sih Quarter kedua ya malah di buzzer-bitter Tapi dia masih take it slowly Abis cedera kakinya But Lakers Hari ini menang luar biasa banget Lohan San Antonio Spurs Udah dua kali menang ya Dalam road trip ini Dimana mereka juga menang Lohan Dallas Mavericks Lohan overtime itu game-nya seru banget Dan 119-110 kalau gak salah Dimana itu ada Wah Luka Doncic mainnya jauh banget Dan Lebron juga mainnya oke banget But Hari ini kuncinya ada di defense jelas lagi Tapi Dwight Howard sih gila Quarter 4 ya Ini Kalo kita ngomongin Dwight Howard Orang pasti waktu pertama kali Lakers ambil Dwight Howard Pada bilang Wah Dwight Howard yang mana ini kita akan dapet nih Apakah Dwight Howard yang akan ngerusakin tim Atau membantu tim Tapi ternyata di awal musim ini Seperti hari ini Dia membantu tim Dimana dia mencetak 14 poin Dan 13 rebound 7 dari 7 field goalnya Dan di quarter 4 pun Dia clutch banget untuk Lakers Jadi Langsung dipuji-puji gitu Sama Lebron Sama Edy Bahwa Dwight Howard ini Sangat membantu sekali untuk Lakers Tapi sekarang kita lihat nih Apakah dia Bisa konsisten seperti ini Sepanjang musim nanti nih Karena kita tau Dia orangnya sedikit emosional Dan sedikit suka Kayak anak kecil gitu Tapi Diharapkan Dwight Howard Bisa seperti ini sih Agar Lakers bisa melangkah jauh Sampai ke final mungkin Tapi Selain itu juga Edy Kita ngomongin Edy Edy Langsung nyetel Di offensive Lakers Dan juga defensive Lakers Dimana Sempat mencetak 40 poin Dalam 3 quarter Kalau ngasalah kemarin ini Dan juga Hari ini 25 poin Kalau gak salah tadi Dan dia tuh Apa ya Komunikasinya dengan yang Bawu bola tuh hebat banget sih Tadi Dwight Howard Tadi Dwight Howard Sampai sempat Ngelemparin dia Eliyup Dari 3 poin Lebron juga sering banget Ngelemparin dia Eliyup Jadi Komunikasinya antara Pemainnya Lakers nih Kalau gue liat Udah bagus juga sih Dimana juga Edy Pemain baru ya Tapi Udah oke banget gitu Kemistrinya Lalu Lebron James Nah Ini banyak banget orang yang bilang Wah Lebron James Udah ketuaan nih Udah gak oke Udah gak bisa mendominasi Itu setelah Game dimana mereka kalah Tuh lawan tim gue Yaitu Los Angeles Clippers Di game pertama Tapi sekarang kita liat Di dua game terakhir Dominan sekali Penampilan Lebron James Dia memang Mungkin gak bisa sedominan dulu ya Tapi Man Still one of the best players In the NBA Right now si Lebron James Dan hari ini pun kita liat Triple double So Lebron James He'll be fine This season Dia bakal mendominasi Dan kita tau Dia pasti termotivasi banget Tahun lalu Dia gak masuk playoff So Lakers fans Banyak sekali hal yang bisa Mereka look forward They're doing really good Nomor 1 di Western Conference Sekarang kita pindah nih Ke Western Conference Ngomongin sedikit aja Dimana Philadelphia Kemudian menang Lewat 3 poinnya Frick'n Kormas Dimana tuh drama banget ya Anthony Simons 3 poin Lalu dibalas Langsung menang oleh Philadelphia Semi-Sixers Malu gue kira bakalan Karena kita tau Jewel Embiid Kena suspension 2 game Jadi ternyata Mereka on the road Against the Portland Trailblazers Bisa menang Dengan score yang tipis sekali Dan Philadelphia Semi-Sixers Juga mungkin Sesuai ekspektasi kita Mereka akan Menjadi nomor 1 Mungkin atau nomor 2 Nantinya di Eastern Conference Tapi saat ini Milwaukee masih sedikit Goyang kayaknya Tapi Philadelphia Semi-Sixers Menjadi kandidat kuat Sekarang untuk menjadi Jewel Eastern Conference Apalagi kita tau juga Ben Simmons dan Jewel Embiid Sakit hati juga nih Dulu kalahnya Sama Toronto Raptors Sama tahun lalu But Other than that Yang paling surprising Masih Miami Heat juga ya Miami Heat Kalo kala hari ini Menang lagi Long Eastern Rockets Luar biasa Jimmy Butler mainnya bagus Tyler Hero mainnya bagus Kita tau Di Indonesia kayaknya udah banyak banget nih fansnya Tyler Hero Nih udah banyak bilang Wah Tyler Hero bisa aja jadi Rookie of the Year Tapi juga hari ini Myers Leonard mainnya bagus So Miami Heat men Tim yang Apa ya Jarang diomuin orang juga Tapi Eric Spolstra ini Pelatih yang hebat Dan juga di belakang tim Masih ada Pat Riley So Pelan-pelan mereka juga bisa Jadi Dark Horse nih Di Eastern Conference Yang gue udah pernah ngomongin juga Kayak di video gue kemarin ini But Mereka juga belum Full squad juga Duk mereka hari ini Justice Winslow Gak bisa main juga So Man Miami Heat nih Tim yang paling gue suka nonton Sekarang Kendrick Nun Gue gak lupa juga Kendrick Nun Luar biasa ya Beberapa game awal ini juga Wah Catak poinnya di atas 20 poin Terus kayaknya Dan Kendrick Nunnya dari gilik ya Gak ada yang tau Mungkin jarang Masih fans Indonesia Familiar dengan nama dia Tapi Tahun ini Dia udah dari awal season Udah mengebrak Misalnya Jadi ini nih Most Improved Player kali Kalau bisa Kayak gini terus sih So guys Itu aja gue mau ngomongin tentang NBA Kalian ntar tinggal komen aja Di komen section di bawah Kalian mau bahas tentang apapun Boleh kita ngobrolin tentang NBA So thank you banget guys Yang udah nonton Jangan lupa like Jangan lupa like comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching And I'll see you guys next video Peace